Sampai jumpa di video selanjutnya 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 20 hektare ini 20 hektare itu kan sekitar ada 20 x 2500 jadi 1 hektare itu sekitar 2500 pohon 2500 pohon itu 1 hektare berarti dalam 20 hektare itu kita ada sekitar 50 ribu di 50 ribu ini setengahnya yang udah produktif dan setengahnya itu masih masa pertumbuhan jadi masih ada yang baru-baru idealnya itu adalah 1 pohon itu 3 sampai 5 kilo dan kebetulan di tempat kita itu 1 hektare itu bisa sampai 5 sampai 8 ton hanya di 2 tahun terakhir cuaca itu cukup tidak menentu mengakibatkan penurunan produksi sekitar 50% jadi untuk 2023 untuk 2022 itu per hektare itu hanya 4 sekitar 4 ton tapi ketika dia di cuaca yang maksimal di keadaan yang baik itu bisa 8 sampai 13 ton per hektare kalau tanaman kopi secara terata atau kita garis besarkan untuk 1 hektare itu kita akan butuh 1 orang pekerja tetap ketika kita punya 20 hektare berarti kita butuh 20 kalau misalkan kita nggak akan pakai 20 orang misal setengahnya kayak saya saya pakai 13 nah kurangnya itu adalah pekerja borongan jadi kita akan perlu pekerja borongan untuk rumput untuk panen raya biayanya untuk 1 hektare tanaman dewasa itu sekitar 40-50 juta untuk perawatan dan ya untuk hasil ya bisa dikalikan sendiri lah kalau misalkan keluarnya 8 ton ya harga cherry itu bisa sampai 14 ribu memilih bibit itu sebetulnya kita harus tahu dulu wilayah kita wilayah kita itu sebetulnya iklimnya seperti apa tanahnya seperti apa jadi bibit itu menyesuaikan kadang-kadang gitu ada yang di tempat lain itu tidak baik gitu tidak bagus gitu pertumbuhannya atau buahnya kurang bagus ternyata eh di tempat kita lebih bagus seperti di tempat kita aja sebetulnya banyak yang bibit-bibit seperti cigar hutang lini es yang dulu itu yang diprogramkan oleh pemerintah ternyata eh bibitnya telah berjalan sekitar 10 tahunan di tempat kita ternyata untuk beberapa bibit itu kurang bagus gitu apakah itu kena penyakit apakah itu buahnya kurang maksimal akhirnya setelah kita pembuktian kita menanam banyak bibit akhirnya ya kita bisa pilih dari banyak varietas yang cocok di tempat kita yang mana gitu ya intinya sih buktikan dulu udah buktikan lihat di wilayah kita mana yang tanamannya bagus secara kesehatannya secara yieldnya secara panennya kemudian ketahanannya terhadap penyakitnya kayak gimana kemudian ketahanan dia tentang bubuk gitu kan tentang tanahnya apakah dia tahan nematoda atau tidak ketika itu semua udah kita lakukan ya baru nanti kita cek oh ternyata bibit dari semua bibit misalkan A, B, C, D kita pilih yang C yang C ini yang paling baik paling tahan ya itulah kita yang kita pakai untuk cara mengolah lahan untuk tanaman kopi sebetulnya sama dengan mengolah untuk tanaman-tanaman lain ya ketika pembukaan gitu kita harus bersihkan dulu gulmanya kemudian kita buat lubang tanam yang standar yang standar itu yang sesuai ketentuan dimana ukurannya mungkin 30x30 atau 30x40 kemudian kita masukkan pupuk tandon kemudian ya kita masukkan bibit dan kita rawat gitu kemudian untuk perawatannya sendiri ya kita harus gemburkan habis digemburkan harus kita pupuk dan kita bersihkan dan kemudian ya kita sesuaikan dengan keadaan cuaca ketika cuacanya hujan mungkin apa yang harus kita lakukan ya mungkin pembuka badannya harus lebih sering seperti itu sih jadi jarak tanam itu yang ideal itu tentunya kita harus kenal dulu kita mau nanam apa dan untuk apa kalau misalkan kayak si Garutang karena tanamannya itu kecil dan pendek gitu ya jadi jarak tanamnya bisa kita rapatkan bisa mungkin 1,5 x 2 meter atau 1,5 x 1,75 sehingga kepadatan 1 hektarnya bisa sekitar 3000 pohon tapi untuk lini S untuk lini S itu mungkin mungkin 2 x 2 karena jarak tanamannya sendiri akan lebih besar sehingga nanti kalau terlalu rapat nanti akan bersinggungan dan akhirnya ya membuat tanaman untuk secara penyakit itu bahkan lebih mudah menular ataukah jadi saling menutupi seperti itu biasanya kita itu untuk pembibitan benihnya itu ada 2 ya kita cara ngebibitkan gitu satu itu yang untuk kebutuhan kita sendiri kemudian ada juga yang benihnya itu adalah kita beli dari balai atau tempat-tempat yang menyediakan benih kopi biasanya kalau yang kita akan jual lagi biasanya kita pakai yang dari balai soalnya itu sudah tersertifikasi kemudian setelah benihnya itu kita dapat kita tabur benihnya di pembibitan sampai mereka usia mungkin soldadu itu 3 sampai 1 bulan 1 bulan kita pindahkan ke polybag dari polybag kita rawat sampai dia itu tingginya 25 cm kalau tidak minimal ada 6 pasang daun itu usianya sudah siap untuk masuk ke kebun biasanya itu usianya sekitar 6 bulan sampai 8 bulan untuk tanaman kopinya sendiri tentu saja ada poin yang paling utama kita perhatikan itu adalah pertama dia tidak boleh terlalu banyak rumput yang hidup gitu makanya perlu di penyiangan secara berkala jadi biar tanaman kopinya tidak bersaing untuk dapat nutrisi kemudian kita harus memberikan pemupukan secara berkala habis itu harus ada penyetekan penyetekan itu adalah dimana kita pruning untuk ngebentuk dan kemudian pruning tahunan setelah panen raya soalnya tanpa pruning yang baik produktivitasnya akan turun dan kemudian kalau tanpa pruning nanti tanamannya akan besar dan daunnya banyak akhirnya makan nutrisi banyak artinya kita harus mumpuk lebih banyak kemudian kita harus siap dengan hama hamanya sendiri kita disini yang paling utama buat tanaman kopi adalah karat daun jadi kalau ada karat daun kita ada dua tindakan yang satu adalah mungkin itu yang tidak dianjurkan disemprot pakai anti jamur dan yang berikutnya adalah pencegahan dimana kita melakukan perawatan dengan baik sehingga tanaman menjadi sehat dan terhindar dari penyakit berikutnya adalah naungan naungan itu baik buat kopi tapi kalau berlebih akan jadinya gelap dan kemudian lebih mudah kena jamur jadi naungan pun harus di trimming dan di pruning biar cahaya matahari tetap masuk ketidakpastian cuaca itu sekarang lagi menjadi musuh yang paling besar seharusnya kita sudah musim kemarau sekarang masih ada hujan harusnya itu kita musim hujan tapi kemarau ekstrim jadi ngebuat musim tanam dan musim panen menjadi berubah dan berikutnya adalah tentu saja pupuk pupuk itu sekarang sangat-sangat mahal sekali jadi sekarang kita lagi mengupayakan untuk bisa pupuk secara organik pupuk-pupuk yang dari kotoran hewan dari cangkang kopi jadi kita memanfaatkan yang ada untuk memotong kos produksi dan berikutnya adalah ketika kita bertani tentu saja kita butuh tenaga kerja tenaga kerja kita itu yang mau ke pertanian itu sudah pada usianya sepuh jadi anak mudanya agak sulit dicari nah itu juga menjadi masalah jadi untuk penyakit itu dia cukup menular makanya jarak antar kopi itu harus diperhatikan ketika jaraknya terlalu rapat penularannya menjadi lebih mudah kayak karat daun itu adalah jamur dia ketiup angin pun bisa nempel ke daun yang lain atau pohon yang lain gitu oleh sebab itu kita butuh air flow yang bagus di kebun sehingga si udara itu ketika dia sedang lembab dan udaranya itu nguap itu akan membawa spora-spora jamur itu oleh sebab itu butuh penyiangan yang baik butuh aerasi yang baik di kebun untuk menghindari penyakit tersebut cara mengatasinya kita ada beberapa cara yang paling banyak dilakukan adalah disemprot anti jamur dimana si jamur itu biasanya gak kuat dengan zat tembaga jadi kita semprotkan agar jamurnya mati atau berkurang jumlahnya kemudian ada juga yang secara organik dimana kita kasih pemangsa kita semprot lagi jamur namanya jamur trichoderma dia bisa memangsa jamur yang menyebabkan karat daun ini itu bisa dua dua tipe hanya memang untuk trichoderma kita harus produksi sendiri sehingga butuh effort tapi ya dua-duanya efektif buat menanggulangi ketika terkena kalau misalkan udah terlalu parah kenanya kita harus buang daunnya kalau enggak ya kalau udah parah-parah banget kita stamping kita potong kita tumbuhkan lagi cabang baru yang notabene ya jadinya permajaan resikonya kalau tidak diatasi akan menyebar ke kebun yang lain akhirnya tahun depan kita tidak produksi saya sempat punya pengalaman waktu dulu itu kita belum tahu cara merawat kopi dimana kita cuman nanem habis itu yaudah panen tapi tidak dipupuk akhirnya dia overbearing karena buahnya banyak bukannya tanemannya mateng malah jadi enggak sehat dan kemudian diserang karat daun rontok semua buahnya yang tadinya ranum itu bukannya mateng jadi merah tapi malah jadi hitam kering akhirnya dulu itu mati sekitar 500 pohon perawatan berkalas selain pruning dan pemupukan tentu saja pengemuran tanah penyiangan dan berikutnya adalah naungan tentu saja penaung itu perlu ketika keadaan kemarau panjang dengan suhu yang cukup tinggi tanaman kopi itu harus dilindungi makanya naungan itu penting untuk melindungi itu tapi ketika naungan itu terlalu berlebihan naungan pun harus kita kurangi jadi tujuannya ketika musim panas ketika panas terik akan melindungi kopi dan ya biar mengurangi penguapan pada air air di lahan perkopian juga kalau kualitas itu sebetulnya gak bisa tawar ya ketika kualitasnya kualitas 1 kualitas 2 kualitas 3 yaudah berarti kualitasnya kualitas 1 kualitas 2 kualitas 3 kualitas 3 ketika kita pakai kualitas 3 dia tidak akan mungkin bisa melebihi rasa barang yang kualitas 2 karena dia punya titik maksimal untuk kualitas rasanya dan begitu kualitas 2 dan kualitas 1 nah kemudian kenapa processing itu menjadi sangat penting kenapa kebun itu sangat penting kita berbicara ke roastery dulu yang paling paling di depan atau mungkin kita bicara ke barista dulu barista menyeduh kopi ketika roast beannya itu bagus dia akan bisa menyeduh kopi yang rasanya sangat bahkan bisa bagus lagi ataupun karena barangnya udah bagus kalaupun dia gagal untuk menyeduh rasanya tetap enak karena roast beannya udah enak nah kemudian si roasting ketika roastingannya bagus berarti dia butuh barang yang sama bagusnya dong karena ya barang bagus itu hasilnya datang dari yang bahan baku yang bagus juga jadi sama kasus ya ketika ini bahannya udah bagus inputnya pun bagus atau lebih ketika tidak perform itu masih bagus jadi kualitasnya itu tetap merembet kualitas roastingnya baik hasil di roastingnya dan ketika baristanya akan baik juga dan begitu pula ketika green beannya udah baik si roastingan menjadi lebih mudah juga nah berikutnya ketika si processing nih processing juga ketika bahan baku cherry kita itu udah baik rasanya itu bisa bermacam-macam bisa diolah menjadi banyak produk roast tree pun sama ketika green beannya baik dia bisa olah menjadi banyak produk dengan rasa yang macam-macam nah itu semua berawal dari cherry kalau si cherrynya itu tanamannya tidak sehat yaudah nanti gak akan bisa masuk grade 1 langsung loncet ke grade 3 ketika kita masuk ngomongin grade 3 yaudah kopi yang kita proses sudah mungkin udah bukan kopi-kopi yang bisa diseduh sama barista tapi kopi-kopi yang istilahnya yang murah-murah lah otomatis di kebunnya pun harus butuh dirawat dengan sangat-sangat baik teman-teman yang misalkan mau cek soal Wanoja Coffee bisa cek ke Instagram kita namanya sama Wanoja Coffee juga kalau mau cek soal produknya mungkin bisa ke e-commerce bisa dicek juga itu Wanoja Coffee juga webnya juga sama Wanoja Coffee untuk alamat sendiri kita ada di Kampung Sangkan RT02 Desa Laksana Kecambatan Ibun Kabupaten Bandung buat teman-teman baik itu yang mau belajar tentang pertanian kopi atau pertanian apapun teman-teman bisa cek Edufarmers di Edufarmers itu ada segalanya bisa belajar soal segala macam kemudian bisa join juga Facebooknya nanti ada di deskripsi ya saya Satria dari Wanoja Coffee buat teman-teman petani ataupun teman-teman yang pakai produk dari petani jangan lupa bahwa petani itu hebat